Biaran Cukai sebagai instansi pemerintah memegang teguh komitmen untuk selalu bersinergi dengan jajaran pemerintah lainnya. Hal ini dibuktikan dengan penyebutan Kepala Staf Angkatan Udara Mars Kalteni Fajar Prasetyo pada kunjungan kerja di kantor pusat Biaran Cukai Senin 20 Juli 2020. Direktur Jenderal Biaran Cukai Heru Pangmudi menyampaikan bahwa kerjasama antara Biar Cukai dengan TNI AU telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan penangkapan Baby Lobster yang bernilai Rp10 miliar pada Bandara Internasional Husin Sastra Negara Bandung tahun lalu. Tidak hanya itu, kerjasama yang dilakukan antara Biar Cukai dengan TNI AU telah meliputi pelatihan pegawai DGBC oleh TNI atau Samanta, koordinasi terkait pengamanan tamun negara, penyegaran keterampilan menembak, serta turut hadir dalam acara preskon penangkapan narkoba pada bandara-bandara di Indonesia. Fajar Prasetyo pun menyampaikan, jajarannya selalu siap mendukung segala bentuk kegiatan penagakan hukum dan kegiatan operasi bersama apabila dibutuhkan. Dari kantor Pusat Biaran Cukai, Kanal BCTV mengabarkan.